Bahwa uang perjalanan saya itu cukup banyak, oleh karena itu sepanjang saya jalan dan hadir keluarga, boleh saja dalam rombongan itu. Semua menteri lakukan hal yang sama, semua pejabat lakukan. Jangan melihat menteri yang lain, jangan melihat menteri yang lain. Terkait dengan pembelian atau pemberian terhadap keluarga, anak saudara yang juga kemarin juga saudara ketahui, itu bagaimana? Ada beberapa yang anak saya, saya belikan memang yang mulia, termasuk jaket, saya gini, boleh saya terangkan sedikit yang mulia, mohon maaf, maafkan saya. Saya sudah 30 tahun lebih menjadi pejabat dan nanti setelah akhir-akhir ini saya merasa bahwa saya bukan suami yang baik bagi istri saya, saya bukan kakek yang baik bagi cucu saya, saya tidak pernah jadi bapak yang baik. Bagi anak-anak saya, oleh karena itu di akhir-akhir ini, kadang-kadang saya yang ajak mereka, ayo, saya mau senang-senangkan mereka, kan harganya juga tidak sebarang bapak. Ya, katakanlah seperti itu, membelikan dia jaket. Itu uang dari mana itu saudara tahu? Itu uang pribadi saya. Uang pribadi saudara? Dan panji, ini kreditkarnya, kopi bayar, ternyata di data yang ada itu terembes masuk ke dalam. Ya, karena ternyatanya kreditkart itu sendiri dibayarkan oleh kementan, begitu. Nah, itulah yang saya baru di persidangan ini tahu yang mulia. Waktu belikan cincin, si Tita lagi ulan tahun, saya lagi di Kalimantan, yang nyodorkan cincin itu kepala dides pertanian Kalimantan. Dan pada saat itu saya bilang, bayar itu. Dia nggak mau dibayar, Pak. Saya bayar dengan honor yang ada dalam tas, karena tas saya dipegang oleh panji dan tidak pernah saya kunci dan alam. Ambil ada honor 30 juta di situ dan dikasih. Kenapa di sini muncul ada tagian 60 juta? Ya, kemarin begitu banyak barang ya, dari ABCD sampai ulang tahun, sampai diktanan, itu semua. Apakah saudara tahu itu dibayar oleh kementan? Ya, sekarang baru tahu ya mulia. Kalau baru tahu kemarin-kemarin, apakah saudara tidak mengetahuinya? Ini bagaimana pemberesannya? Karena itu kan bagian dari keluarga saudara saksi. Begini ya mulia, setpahamahaman saya, saya punya anggaran, Pak Sekjen juga nyampaikan itu kemarin dalam perjalanan. Ada anggaran perjalanan saya dalam negeri dan ada koordinasi saya di dalam negeri. Ada perjalanan ke luar negeri saya. Ini miliaran semua ya mulia. Kemudian ada uang rumah tangga saya. Ada uang entertainment saya. Ada uang kesehatan saya. Ada uang cenderamata saya yang paling saya ingat setiap tahun tidak pernah kurang 400 juta. Ada uang yang berkait dengan, ya ada enam yang mulia. Oleh karena itu saya pikir ini cukup untuk itu. Saudara tahu itu uang-uang itu tetap berada di kementan apa saudara sudah terima? Tidak di kementan. Tidak terima. Tetapi di dalam bukti-bukti saudara, saudara kemukakan. Ada uang dom yang masih utuh, uang honor segala macam. Itu di sini saudara akui. Berbeda dengan dom yang mulia. Dom itu 80 persen. Semua menteri dapat seperti itu. Dan itu tidak perlu saya bertanggung jawabkan. Ada di dalam barang sitaan itu ada. Igin yang mulia. Boleh saya terangkan lagi sedikit. Supaya ini jelas. Bagi publik juga jelas. Dom yang masih utuh itu, itu adalah bagian dari sisa-sisa yang ada yang selama ini saya belanjakan dengan honor-honor yang saya terima. Jadi domnya boleh utuh masuk. Tetapi honor-honor ini saya sudah lakukan. Saya hampir tidak pernah ada di Jakarta. Saya tiga tahun ini dari Saban, dari Aceh sampai Papua. Setiap di tempat daerah saya selalu memberi bantuan pada orang-orang. Kepada pompes tidak pernah ada pantai asuh yang tidak saya sentuh selama saya kunjungan kerja. Dan boleh ditanya. Sekarang ini persoalannya, maafkan saya yang mulia. Kok menuduh semua ke menteri? Saya akan akan menteri yang minta. Padahal semua ini saya lakukan untuk kepentingan negara, bangsa, dan rakyat. Maafkan saya yang mulia. Saya baru tahu kalau itu semua seperti itu. Pemperjalanan saya cukup banyak kok. Ya cukup saksi. Memang kalau diperhatikan dari bukti-bukti, dari rincian, riancanan, dan anggaran untuk kegiatan menteri, operasional menteri memang bisa dilakukan. Tetapi ada hal-hal yang ada untuk keluarga segala macam itu, itu yang seharusnya saudara tahu tidak. Itu seharusnya tidak dibayarkan atau bagaimana? Ya mulia, setelah dipersidangan ini saya berpikir mereka, staff-staff itu yang menawar-nawarkan, yang mendorong-dorong untuk paket, tiket, nanti nak saya yang bayarkan itu, itu sudah masuk dalam fasilitasi menteri dan keluarga. Itu disampaikan sama keluarga. Terus keluarga saudara sampaikan juga ke saudara saksi bahwa dibayar oleh mentan seperti ini, seperti ini. Tahu tidak saudara? Secara spesifik tentu tidak ya mulia, tapi saya pernah cari, memang disampaikan seperti itu pada saya. Bahwa uang perjalanan saya itu cukup banyak. Oleh karena itu, sepanjang saya jalan dan hadir keluarga, boleh saja dalam rombongan itu. Semua menteri lakukan yang sama. Jangan melihat menteri yang lain, sedangkan saudara sendiri, tunggu. Saudara kemukakan pada awal jabatan saudara agar apabila ada keluarga atau apa yang saudara suruh tolak. Bukan seperti itu. Betul ya mulia. Lalu saudara mengetahui seperti ini. Dan saudara sendiri dengar sendiri dari keluarga saudara bahwa dibayarkan oleh, Terus apa yang saudara lakukan? Baru di persidangan ini dia ngomong seperti itu. Bagaimana kedekatan saudara dengan anak cucu saudara? Apakah mereka tidak cerita? Kalau mereka dibayar, sedangkan HP dia diblokir sebagaimana kemarin dari saksi itu, Saudara tahu? Mereka itu ditawarkan, didorong-dorongkan seperti itu, bahwa ini bagian dari fasilitasi menteri. Saudara tahu kalau mereka didorong-dorong? Iya, tahu. Kenapa tidak saudara larang saudara keluarga saudara untuk tidak menerima? Ya sekarang ini baru ditahu bahwa itu tidak masuk. Katanya sudah dipertanggung jawabkan, izin yang mulia. Pada saat, mereka rata-rata ikut sama saya setelah ke Makassar. Biasanya kami berangkat ke Makassar, saya ajak kita ikut ke Makassar. Karena ibu saya sudah uzur ya mulia. Saya selalu bawa-bawa anak-anak saya juga ke sana. Jadi pada saat kita mau berangkat, dia tertinggal dalam rombongan. Karena dia bangunnya atau apalah persiapan nanti jam 9. Sementara saya selalu berangkat subuh. Oleh karena itu tiket dan lain-lain. Kalau tinggal ambil aja, setikatnya itu masuk dalam rombongan menteri. Jadi menurut saya yang mulia, izin yang mulia. Mungkin saya salah. Mungkin saya salah. Mungkin saya salah yang mulia. Tetapi sepanjang ada menteri di situ, makan dan lain-lain itu melekat protokoler. Dan melekat anggaran menteri 24 jam yang mulia. Itu yang saya pahami sebagai birokrat. Dan selama ini seperti dia enggak boleh dibayarin kalau saya tidak ada. Jadi ada alasannya kalau saya ada untuk mereka ikut makan di situ. Dan itulah yang saya dapat selama ini. Saya enggak biasa dengan macam-macam di Sogok-Sogok. Saya enggak biasa. Yang ada fasilitasi keluarga yang kecil-kecil itu dan itu normatif sekali. Ya mulia. Satu hal lagi, satu saja. Terus apa sodara, dasar sodara untuk bisa memasukkan cucu sodara sebagai honor atau mungkin ada orang-orang lain. Apakah itu kapasitas sodara? Cucu saya, saya yang minta Pak Kasdi. Tolong Pak Kasdi, kasih mahan dia. Dia baru selesai di Unhas. Dia dari Cambridge, saya tarik untuk dia selesai di Unhas. Setelah dia, saya sebagai kakek lah mau berjasa sedikit sama anak-anak yang besok mungkin dengan mahan. Dia punya referensi untuk mendaftar menjadi pegawai aset. Itu saja tujuannya. Saya tidak pernah campuri bahwa dia dikasih honor atau tidak. Dan saya yang minta, Bibi, kau masuk di situ. Pak Kasdi yang tunjukkan saya ada ruangannya Bibi Bapak Ayak. Oke. Dan itu tidak salah Pak Kasdi, saya yang salah. Saksi tahu bahwa cucu sodara itu punya perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Itu kan mendapatkan penghasilan dari situ. Setelah mereka tentu sudah besar, dia mulia. Dia kan sama-sama di Inggris dengan anak Pak Jika segala macam. Dia dengan kerompok-kerompok itu membangun seperti itu. Oke. Terima kasih telah menonton!